In aviation history Tanggal 8 Maret 2014 Maskapai penerbangan Malaysia MH370 Yang membawa 239 penumpang dinyatakan hilang 9 tahun telah berlalu Pihak keluarga, ilmuwan, peneliti dan jurnalis Masih mencari penjelasan mengenai hilangnya pesawat tersebut Berbagai teori pun muncul Di antaranya pembajakan Kegagalan mesin, meteor hingga pilot yang bunuh diri Bahkan ada juga yang berteori Bahwa sebuah kargo misterius yang dibawa oleh pesawat Bisa jadi penyebab utamanya Sayang kasus hilangnya MH370 Masih menjadi misteri terbesar dalam sejarah penerbangan Dan inilah kisah dari miniseri berjenre dokumenter reality Yang berjudul MH370 The Plan That Disappear 2023 Seorang jurnalis penerbangan bernama Jeff Weiss Masih penasaran dengan misteri tersebut Sehingga merasa harus menyelidikinya Pada tanggal 8 Maret 2014 Pukul 12 Lewat 41 tengah malam Pesawat MH370 lepas landas dari Kuala Lumpur menuju Beijing Pesawat itu membawa 227 penumpang dan 12 awak Malam itu semua tampak normal Sehingga anggota keluarga yang ditinggalkan pun bersaksi Bahwa mereka tidak merasakan apa-apa Cuaca juga cerah dan semua tampak tenang Namun pada pukul 1 lewat 19 menit Keanehan mulai terjadi Saat pesawat akan meninggalkan wilayah udara Malaysia Sang pilot yang bernama Zahari Ahmad Syah Sempat menghubungi pengendali lalu lintas udara Vietnam Tapi 90 detik kemudian Pesawat tiba-tiba hilang dari radar Kejadian itu dilaporkan pada pusat operasi darurat penerbangan Malaysia Mereka kemudian meminta Thailand Hong Kong dan Vietnam untuk berkomunikasi dengan MH370 Namun tidak ada respon sama sekali Mereka juga menghubungi siapa saja yang dapat dihubungi Serta berharap pesawat itu dapat mendarat di suatu tempat di Vietnam Hong Kong atau Tiongkok sebelum tiba di Beijing Lima jam sejak kontak terakhir Pesawat tersebut tetap tidak ada kabar Dengan bahan bakar yang ada Maka pada pukul 8.30 pagi MH370 akan kehabisan bahan bakar Berita hilangnya MH370 pun mulai tersebar ke seluruh dunia Pagi itu juga Tim pencari dan penyelamat dikirim ke lokasi Dimana pesawat hilang dari radar Salah satu kilang minyak yang berada di Laut Cina Selatan melaporkan Mereka melihat ledakan seolah pesawat jatuh ke laut Berita hilangnya MH370 dengan cepat menyebar di media sosial Sebagian berteori kalau itu adalah kasus pembajakan Dan ada pula yang mengklaim pesawat itu jatuh di hutan Jawa Angkatan Udara Vietnam Juga melihat dua tumpahan minyak seluas 9 km di ujung selatan Vietnam Selain itu Pilot Katai Fasifik melihat puing-puing padat dan besar di lautan Selama terbang dari Hong Kong ke Kuala Lumpur Pihak keluarga dipanggil ke hotel di pusat kota Beijing Untuk menunggu kabar selanjutnya Minimnya informasi tentang nasib keluarga mereka Tentu saja membuat mereka sangat bingung dan frustrasi Mereka hanya bisa menangis dan meratap sembari berharap mendapat kabar baik Sejumlah penumpang mengaku kalau ponsel keluarga mereka masih tersambung Seorang anak bahkan mendapat panggilan telpon dari nomor sang ayah yang berada di pesawat Tapi ketika akan diangkat tiba-tiba telpon itu berhenti berdering Sayangnya pihak maskapai Malaysia dan pemerintah Yang mereka minta untuk mengikuti petunjuk pada panggilan yang terhubung Memilih untuk mengabaikan mereka Dengan alasan tidak memiliki teknologi untuk melacak lebih jauh Pada tanggal 9 Maret Pencarian besar-besaran dilakukan Namun tetap tidak membuahkan hasil Tumpahan minyak yang dilihat sebelumnya ternyata berasal dari kapal Jeff juga terus melakukan investigasinya Sepengetahuannya Jet komersial modern berkomunikasi dengan berbagai cara Tapi semua komunikasi mati secara bersamaan Secara teori hal itu bisa disebabkan oleh pesawat yang meledak atau jatuh di laut Kebakaran hebat yang menghancurkan semua peralatan secara bersamaan Mengakibatkan panggilan darurat tidak sempat dilakukan Tetapi anehnya Puing-puing pesawat tidak ditemukan pada titik di mana gangguan komunikasi terjadi Dengan begitu berarti ada kemungkinan penyebab lain Yaitu seseorang di pesawat dengan sengaja mematikan sinyal komunikasi elektronik Pada tanggal 10 Maret Pejabat Malaysia menyatakan Bahwa pesawat keluar jalur ratusan kilometer Dari radar militer tampak pesawat berbalik arah menuju ke Selat Malaka Namun radar mereka hanya menangkap objek yang tidak memerlukan sinyal apapun dari pesawat Sehingga pihak militer tidak dapat memastikan bahwa itu adalah MH370 Di sisi lain Pada ujung zona jangkauan radar militer Objek tersebut menghilang lagi Pada tanggal 11 Maret Sebanyak 40 kapal dan 34 pesawat Dilaporkan gagal menemukan tanda-tanda keberadaan MH370 Di titik ini Pencarian telah dilakukan di Laut Andaman dan Laut Cina Selatan secara bersamaan Sayang dua lokasi pencarian ini Malah menyebabkan media dan keluarga menganggap mereka menyembunyikan informasi Lantaran mencari di tempat yang salah Tapi hal itu dilakukan karena mereka juga bingung Sehingga harus mencoba semua kemungkinan Pada tanggal 12 Maret Jeff mendapat sebuah komentar di blog pribadinya Yang mengajak dia untuk bergabung dengan kelompok yang terdiri dari beberapa ahli Dan berupaya mencari teori perihal kemana MH370 pergi Mereka menyebut dirinya sebagai grup independen Mereka merasa insiden itu dilakukan oleh seseorang yang memahami apa yang dilakukannya Jadi kecurigaan mengarah pada sang pilot Meski begitu mereka tidak mengklaim bahwa itu adalah benar Mereka hanya mencoba mencari tahu apa yang mereka tahu Selain mereka Ada sebuah grup bernama Tom Noder Yang mencoba mencari keberadaan pesawat menggunakan foto satelit Pada sebuah foto Seorang anggota Tom Noder bernama Cindy menemukan gambar putih di tengah kegelapan laut Setelah mengambil skema Ia dapat mengidentifikasi bahwa itu adalah moncong pesawat Selanjutnya Cindy menemukan bagian lain yang tampak seperti badan dan ekor pesawat Hal ini membuatnya terpukul Karena menyadari para penumpang sudah mati Dan itu bukan jawaban yang dicari oleh anggota keluarga mereka Pada tanggal 15 Maret Maskapai penerbangan Malaysia memutuskan untuk membuat pengumuman dari Perdana Menteri Dalam pengumumannya Perdana Menteri memastikan Bahwa MH370 benar kembali ke Semenanjung Malaysia Sebelum berbelok ke barat laut Oleh karenanya mereka mengakhiri operasi di Laut Cina Selatan Mendengar itu Cindy yang merasa yakin dengan temuannya tidak mau tinggal diam Jadi dia mulai mengunggah gambar temuannya di Twitter dan Facebook Bahkan mengirimi mail ke semua rekannya Sayang unggahannya diabaikan Hal yang terjadi berikutnya justru lebih membingungkan Setelah Perdana Menteri memberikan pengumuman baru Mereka memutuskan Kalau komunikasi terakhir pesawat dengan satelit Berada di salah satu dari dua kemungkinan tempat Berdasarkan informasi dari layanan komunikasi satelit bernama Inmarsat Bahwa setelah pesawat meninggalkan jangkauan radar militer Inmarsat sempat mendapat komunikasi dari pesawat di atas samudera India bagian tengah Jadi Inmarsat adalah penyedia komunikasi satelit untuk pesawat Ketika pesawat berada di luar jangkauan sistem radar darat Pihak Inmarsat mengaku mendapat respon dari terminal satelit di pesawat Yang berisi pesan ya Saat mereka bertanya apakah kau masih ada di sana Semua pesan berlanjut hingga 6 jam setelah kontak terakhir Hanya saja tidak ada data yang memberikan informasi mengenai posisi pesawat Mereka hanya mengetahui seberapa jauh pesawat itu dari satelit Sehingga harus menganalisis lagi Apakah pesawat terbang ke utara atau selatan Dengan dua kemungkinan tersebut Jeff berpendapat Jika pesawat menuju ke arah utara Maka pesawat akan mendarat di Asia Tengah Seperti Kazakhstan Sedangkan bila terbang menuju ke selatan Tak ayal pesawat pasti jatuh di samudera India Selatan Dan tidak mungkin ada yang selamat Alhasil Sementara Inmarsat mencari tahu kemana arah pesawat Maka Perdana Menteri Malaysia secara terbuka mengkonfirmasi Bahwa kecurigaan masyarakat mengenai pesawat yang sengaja diterbangkan keluar jalur adalah benar Sejak hari itu Kasus hilangnya MH370 menjadi investigasi kriminal Pemeriksaan berfokus pada pilot bernama Zahari Ahmad Shah Ia dianggap mungkin menjadi pelaku Karena sudah sangat berpengalaman Sementara kopilot yang masih baru disetujui untuk terbang Dianggap tidak terlibat Untuk melakukan investigasi Apakah rute yang diambil oleh MH370 terlebih dahulu dilatih di dunia maya Maka polisi menyita simulator penerbangan yang ada di rumah Zahari Sayang tidak juga ditemukan tanda-tanda kemana pesawat itu terbang Tanggal 24 Maret Pemerintah Malaysia mengumumkan informasi yang diberikan oleh Inmarsat Berdasarkan analisis Pihak Inmarsat menyimpulkan Bahwa MH370 terbang menuju selatan Yang jauh dari pendaratan manapun Dengan begini pemerintah menyatakan MH370 berakhir di Samudra Hindia Kabar tersebut Sontak membuat tangis dan emosi keluarga pecah tak terbendung lagi Mereka telah kehilangan harapan besar untuk bertemu lagi dengan orang yang disayangi Tanpa adanya bukti Maka Jeff berpendapat pihak pemerintah Malaysia Menyatakan kematian 239 orang itu hanya berdasarkan matematika Sedangkan dari sisi keluarga menganggap pihak Malaysia menyembunyikan sesuatu Perwakilan dari 154 penumpang asal Cina Menuntut agar maskapai Pemerintah dan militer Malaysia bertanggung jawab Untuk membawa keluarga mereka kembali dalam kondisi apapun Protes juga terjadi di kedutaan besar Malaysia di Beijing Dengan tuntutan yang sama Sementara itu Dengan bukti-bukti yang dikumpulkan Jeff membuat beberapa teori Teori pertama Yaitu pilot melakukan pembunuhan masal dan bunuh diri di samudera Hindia Selatan Jadi di malam kejadian Zahri terbang di atas laut Cina Selatan Pada pukul 1 lewat 19 menit itu Setelah sempat menghubungi Vietnam Zahri mengetahui mereka berada di antara pengawas lalu lintas udara Malaysia dan Vietnam Sehingga tidak ada yang memperhatikan Zahri meminta kopilot ke belakang untuk mengambilkan sesuatu Ketika kopilot keluar dari kokpit Zahri langsung mengunci pintu Pada pukul 1 lewat 20 menit Ia mematikan semua elektronik yang menyebabkan pesawat hilang dari radar Ia kemudian membelokkan pesawat secara patah ke kiri Dan kembali ke semenanjung Malaysia Kopilot yang menyadari perubahan arah pesawat mencoba untuk membuka pintu kokpit Oleh karenanya Zahri segera mengenakan masker oksigen Dan mulai mengurangi tekanan kabin Hal itu menyebabkan masker oksigen di kabin penumpang keluar Para penumpang yang mengenakan masker oksigen Tidak menyadari kalau generator masker tersebut hanya berfungsi selama 15 menit Sedangkan masker milik sang pilot jauh lebih canggih dan tahan lama Tak lama kemudian seluruh kabin pun menjadi senyap Pesawat terus bergerak menuju ke selatan Setelah 6 jam perjalanan Mesin pesawat mati akibat kehabisan bahan bakar Zahri lalu menukikan pesawat itu ke bawah Menurut Jeff Bila Zahri memang membajak pesawat Berarti itulah urutan kejadiannya Tapi ia belum pernah menemukan kasus seorang pilot menghabiskan waktu selama 6 jam Untuk melakukan pembunuhan masal dan bunuh diri Dengan begini Jeff mulai berpikir bahwa pelakunya bukan Zahri Lantas 4,5 bulan setelah insiden Sesuatu yang mengejutkan terjadi Jeff menonton video Barack Obama Yang menyampaikan bahwa pesawat Malaysia MH17 Lepas landas dari Amsterdam Dan ditembak jatuh di atas Ukraina Dekat perbatasan Rusia Tampaknya itu seperti kebetulan yang luar biasa Pada titik ini MH370 bukan hanya kasus pembunuhan masal yang belum terpecahkan Melainkan mungkin aksi peperangan Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe